Dari Raja Nebuchadnezzar, kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besar tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebuchadnezzar, diam dalam rumahku dengan tenang, dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum, datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu. Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Ada pun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian. Di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang, mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun, dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebuchadnezzar. Sekarang engkau, Belshazzar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkau lah yang sanggup. Karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel, yang namanya Belshazzar. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belshazzar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belshazzar menjawab, Tuhanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuhanku, dan maknanya atas seteru Tuhanku. Pohon yang Tuhanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah, dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang dibawanya ada binatang-binatang di padang, dan didahandanya bersarang burung-burung di udara. Tuhankulah itu, Ya Raja, Tuhanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasanya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuhanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, yang turun dari langit, sambil berkata, Tebanglah pohon ini, dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumputmu dari padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya, sampai tujuh masa berlalu. Inilah maknanya, Ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuhanku Raja. Tuhanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuhanku, akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuhanku, akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan Tuhanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuhanku sampai tujuh masa berlalu, hingga Tuhanku mengakui, bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti, kerajaan Tuhanku akan kembali Tuhanku pegang. Segera sesudah Tuhanku mengakui, bahwa, surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, Ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuhanku. Lepaskanlah diri Tuhanku daripada dosa, dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuhanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel, berkatalah Raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padamu. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu. Hingga engkau mengakui, bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan, dan memuliakan Yang Hidup Kekal Itu, karena kekuasaannya, ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit, dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya, dengan berkata kepadanya, Apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran, dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu, diberikan kepadaku. Jadi sekarang, aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil. Dan yang sanggup merendahkan mereka, yang berlaku congkak. Terima kasih telah menonton!